Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai penteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan Belkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu. Supaya clear bagi mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Kalau menurut saya apakah sekarang berdasarkan penahsiran-penahsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu. Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Selamat Ependi Yusuf. Nah ini gimana? Kalau menurut Pak Margarito Gomez, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah? Betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi kugul kalau dibawa dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito ini ada putusan pengadilan loh yang dikatakan tidak valid dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusriel untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini partner in crime. Buat saya ikhtilafu umati rahmat, pendapat perbedaan pendapat diantara kita itu rahmat, bukan laknat. Karena itu saya menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah dalam konteks ini kalau tadi ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK dalam Undang-Undang Pemilu. Tetapi saya melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Belkada tahun 2020. Ketika MK menerapkan apa adanya pasal 158 Undang-Undang Belkada. Yang itu kemudian ini bisa dibaca saya kira di berbagai media ya, ini yang saya ambil yang dikutip oleh antara. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa, ini saya bacakan saja ya, apa yang terkutip. MK hanya pakai pasal 158 doang. Akhirnya begitu, seperti kemarin itu, berguguran semua hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan-kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke hitohnya sebagai penteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu. Nah saya mohon klarifikasi ini, perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi putusan Pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu. Supaya clear bagi mahkamah, agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua. Jadi ada putusan mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum, resim pemilihan umum dengan resim Pilkada. Itu satu. Kemudian yang kedua, putusan mahkamah itu sebetulnya, kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Nah dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran, baik penafsiran secara sistematis, penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya, kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian itu dikatakan tidak valid. Nah kemudian begini, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kita mahkamah sudah mempertimbangkan, salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi. Baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah sekarang, yang digunakan oleh Pak Margarito untuk menegasikan putusan mahkamah konstitusi, itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya. Almarhum Pak Selamat Effendi Yusuf. Nah kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu kita sudah memutuskan dan mengkonklusikan begitu? Tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Selamat Effendi Yusuf. Nah ini gimana? Nah kalau menurut Pak Margarito Komes, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah. Karena putusan mahkamah dikatakan tidak valid menegasikan atas dasar pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatan-perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Haryono yang pernah jadi hakim mahkamah konstitusi dan ada pendapat-pendapat yang lain. Yang kemudian sebetulnya sudah kita syarikan akhirnya konklusinya sebagaimana putusan mahkamah konstitusi. Terima kasih. Terima kasih dari Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Pak Margarito. Halo. Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang ya tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh kuasa hukum pihak terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang semuanya seragam. Wah ini hari Kamis besok ini pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito. Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu. Tapi kalau hari-hari lain itu enggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito. Saya masih ingat sebagai seorang murid Prof. Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu beliau menurut saya. Nah ini. Saya masih ingat perdebatan-pedebatan Prof. Yusril dengan almarhum Prof. Harun Al-Rasid tahun 2000, 2001, 2002. Berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegasikan TAP MPR itu sebagai sumber hukum ya Prof. Yusril ya. Prof. Yusril mengatakan begini, betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis, ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau di bawah dalam konteks hukum. Nah oleh karena itu Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan loh, yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya. Terima kasih Pak Ketua. Cukup ya. Silahkan Pak Margarito. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari pihak terkait. Pak Oto, saya mulai dari situ. Apakah Mk bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu bisa, sudah diatur dalam apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada, termasuk kepada Bawaslu bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus aku? Saya berapa-berapa tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses, sekretar administrasi, misalnya, selesaikan di Bawaslu. tidak ke Mk. intinya, yang sudah ditegaskan, sebut saja, sengketa proses, itu wenangnya Bawaslu, selesaikan Bawaslu. Apa konsekuensinya, kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan, atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu, saya berpendapat, orang yang merasa dirugikan itu, melepaskan haknya. Tunduk dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu yang mulia. Satu. Yang kedua, apakah pengangkatan penjabat-penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan, sebut saja Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam Pilpres. Seberapa-berapa tidak? Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat penjabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu. Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat, karena takut nanti penjabat-penjabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apapun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat. Hanya karena takut yang akan dituduh untuk memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Terus apa yang harus dilakukan. Dan kalaupun terjadi dalam kenyataan real, konkret, itu terjadi tindak tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak tanduk itu harus diperiksa. Tidak balik ngomong-ngomong, harus diperiksa oleh aparaturi yang diberi menang untuk memeriksa. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, silahkan aja. Nah, politik kan urusannya persepsi. Dalam hukum, urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan, secara hukum mengkonfisir tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada, sebut saja 02, pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, enggak bisa ngomong. Ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa. Jadi, sekali lagi, apalagi misalnya, ada kenyataan empirik, sebagaimana disebutkan oleh Pak Oto tadi, di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampunya Profesor Saldini, kala itu Pak Prabowo, kala juga Segibran tuh. Kala juga Pak Gibran. Karena apa memang di kampungnya Profesor Saldi, saya tidak ada pejabat. Apa tidak ada? Ada juga. Kemudian mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana menjelaskan itu? Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi outputnya berbeda. Jadi ini mesti, urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan calon nomor dua, tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan, ada tindak tanduk yang dinilai dengan penerahannya logis, menyimpang, periksa itu orang. Undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak dilakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu, Yang Mulia. Yang ketiga, ini sekaligus dengan Pak, karena secara substansial ini relevan dengan pertanyaan Yang Mulia, Prof. Arief, ini soal pilkada dan pemilu ini. Saya tadi berpendapat, pilkada dan pemilu itu dua rejim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di Amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara, Amar. Bukan pertimbangan. Pertimbangan fundasi Amar. Bukan Amar. Jadi, ya itu pendapat. Sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu dipertimbangan. Sama dengan, seolah-olah ditafsir orang di luar, perintah mahkamah kepada Presiden, untuk bentuk peraturan pemerintah. Padahal itu ada di pertimbangan. Teksnya juga, bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang, peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pemerintah. Tidak. Jadi sebenarnya, kalau toh itu diberikan, katakanlah itu di Amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, memberikan diskresi kepada Presiden, pilihan untuk memilih. Satu di antara beberapa bentuk hukum, yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apapun yang dipilih oleh Presiden, sah. yang mulia Profesor Arief, karena ini berkaitan sekaligus tadi itu. Prof, saya tidak menunjuk selamet, almarhum selamet FN Yusuf itu. Saya menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Khusus itu, justru menunjuk putusan pendapatnya Profesor Pak Selamet. Perdebatan itu panjang. Saya kutip ke dalam sini. Banyak itu perdebatan. Ada Rusnaniar, ada... ada Rusnaniar, ada beberapa orang. Banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelisuri seluruhnya, itu pun cuma diperdebatan di pasal 22E, yang melihatkan pasal 22E. Padahal soal itu juga dibicarakan dengan pasal 24E, yang melihatkan pasal 24C. Jadi, kalau menyempulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengedili pemilu, hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat saya pada yang mulia Prof. Arief, tidak valid. Dari segi cara mengenai kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu yang mulia. Jadi, sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada, pilkadanya. Jangan kamu, pilpres. Jangan Mahkamah ini ambil hal-hal pilkada, putuskan, pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah. Nah itu dia, jangan-jangan satu waktu, pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini. Kan cerahkan juga kita. Dan itu apa? Saya apa? Supaya Mahkamah ini betul-betul top. Oh iya. Soal urusan diskualifikasi ini. Apakah Mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelenggaran-pelenggaran itu sediminkan kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret. Bawa ke sini buktinya. Saya tahu, di pilkada, di beberapa pilkada, saya jadi ahli, memang di, sempat diperiksa itu, beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada, pada waktu itu, dalam perhitungan di KPU, itu rusak semua itu, apa, C1 itu, TPEX, Nobel, TPEX, TPEX, sudah diprotes di KPU, sidang itu, di sidang, di dekapitulasi KPU, KPU masa bodoh, di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Ada dasarnya, ada pilkada konkret, yang menurut akaset, logis, untuk dicek. Sekarang, kembali ke pertanyaan, Prof Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu, mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril, Pak Yusril bilang, gak usah, satu waktu nanti, Tata Negara itu penting. Kamu jadi orang Tata Negara. Nanti saya bantu, kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk ke Tata Negara. Sudah, kita bikin lagi, saya bikin itu proposal, di permukaan di pojok itu. Anda di kampung, Prof. Ini kara-kara Prof Yair, ya sudah. Setelah itu, selesai dokter, ikut lagi beliau ke seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya benar. Beliau berhenti dari seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau gak mau saya keluar dari seknek, saya bilang, gak Prof, saya ingin diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya, dalam, saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya, dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti, saya. Iya benar. Saya bilang, saya berhenti. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi, tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada rusak dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Terus. 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 Terima kasih.